assalamualaikum salam sehat YouTube saya baru selesai membuat charger aki otomatis off karena ada permintaan menggunakan komponen yang umum saja jadi komponen yang dibutuhkan adalah tiga buah resistor ini 100 kilo ohm ini satu kilo dan ini satu kilo ohm dua piece LED indikator satu piece kapasitor satu piece transistor BC548 dan satu piece dioda pengaman IN4148 kemudian satu piece potensiometer 10 kilo ohm sebelum kita gunakan harus kita setting dahulu Bagaimana caranya Oh ya ini ground ini ke output aktif dan ini input supply nanti akan saya gambar lengkap dalam menggunakan ini PSU kita misalkan tegangan akhirnya Oke settingnya Oke cara setting alat ini kalian pasang negatif ke negatif dan positif ke positif gelet indikator green menyala artinya sedang proses mencharger dalam setting kondisi harus seperti ini LED hijau menyala lalu tegangan saya naikkan misal saya ingin tegangan dengan cut off nya di 13,7 atau 13,8 aki mulai cut off otomatis lalu kalian putar potensiometer sampai indikator cut off nyala ditandai dengan indikator light warna merah menyala sudah posisi cut off dengan tanda light merah menyala lalu tegangan akan saya turuntan untuk mengetahui tegangan input berapa mulai charger kembali sudah charger kembali pada tegangan 12,1 volt lalu saya naikkan kembali sampai cut off otomatis ya sudah cut off pada tegangan 13,7 volt Oke jadi mantap perhatikan akan saya turunkan kembali tegangannya oke mantap kita praktek ke charger nya sebelumnya akan saya tunjukkan dulu rangkaian lengkapnya Oke rangkaian lengkapnya seperti ini ini suplai tegangan input dan ini ke aki 12 volt yang akan kita charger ini potensiometer 10 kilo ohm sebagai pengatur tegangan cut off dan kapasitor 10 mikrofarad agar tidak terjadi isolasi pada relay pada rangkaian ground saya beri kabel hitam positif aki kabel kuning positif input kabel merah oke rangkaiannya tidak ada yang aneh pasti kalian sudah mengerti kita lanjutkan ke praktek oke sumber tegangan yang saya gunakan charger simple 1 ampere karena kita ingin menambah rangkaian cut off otomatis maka sumber charger harus benar-benar tegangan DC jadi saya tambah kapasitor dahulu kapasitor yang saya tambahkan 2200 mikrofarad kita lihat dahulu tegangan tanpa kapasitor terbaca 13,51 volt DC tanpa kapasitor lalu saya tambah kapasitornya positif ke positif negatif ke negatif oke besar tegangan setelah kita tambah kapasitor bertambah besar di atas 20 volt ya terbaca 20,5 volt DC saya rakit dahulu saya ukur dahulu tegangan aki sebelum di charger terbaca 12,75 volt negatif aki ke kabel hitam kemudian kabel kuning ke positif aki kemudian kabel kuning ke positif aki perhatikan indikator charger sudah on lalu sumber chargernya negatif ke negatif aki dan positif input ke kabel merah dan positif input ke kabel merah saya on kan perhatikan tegangan aki mulai naik perlahan lalu saya diamkan setelah 87 menit pada percobaan ini cut off pada tegangan 13,5 volt dan tegangan aki terbaca 13,09 volt besar tegangan aki ini tergantung dari kualitas akinya lalu saya coba matikan dahulu dan indikator charger on perhatikan langsung saya nyalakan kembali dan langsung cut off kembali jadi secara cut off tinggal kalian atur saya coba kurangkan dahulu tegangan aki nya dengan cara menyalakan lampu seperti ini agar proses charger sedikit terlihat oke saya coba charger lagi dan hasilnya pada tegangan 13,4 volt mulai cut off jadi bisa kalian setting ulang bila ingin lebih besar lagi yang pasti ini mantap oke penyelideran ya relay yang saya gunakan relay 12 volt pertama saya solder dioda pengaman 1N4148 perhatikan arah gelang diodanya kemudian kato da light indikator kalian gabung kato da light yang kakinya lebih pendek kemudian under light merah ke pin normally open dan under light hijau ke pin normally close lalu kapasitor 10 mikrofarad kalian pasang dahulu dengan transistor BC548 negatif kapasitor ke emitter dan positif kapasitor ke basis lalu solder collector transistor ke anoda relay lalu potensiometer yang sudah saya lem lalu potensiometer yang sudah saya lem ini ke emitter pin tengah ke R1 kilo dan basis dan ujung satunya lagi R10 kilo ohm ke pin kato da relay solder ujung potensiometer ke emitter resistor 1 kilo ke pin tengah dan ujungnya ke basis lalu R10 kilo ke pin satunya dan ujung R10 kilo ke kato da relay solder resistor 1 kilo ke gabungan kato da light dan ujungnya ke ground beri kabel merah sebagai titik input supply ke fixed relay dan normally open kabel kuning ke normal di close ini sebagai titik output positif aki terakhir kabel ground oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terimakasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh